Halo semuanya, selamat datang kembali di channel D.O Amalia Jadi di video kali ini aku excited banget karena aku bakal nge-review produk yang udah lama banget aku pakai Dan sampai sekarang aku masih pakai Mungkin kalian udah banyak, pasti kalian pada tau produk ini Tapi mungkin dari sebagian kalian tau, tapi gak pernah gunain produk ini Jadi aku mau jelasin produk ini Yaitu ini dia, bedak MBK Jadi pasti kalian tau kan, bedak MBK itu udah diproduksi dari tahun 1970 oleh PT Bahagia Jadi ini udah lama banget guys Aku dikasih tau ini sama mamaku waktu aku masih remaja Jadi waktu aku mulai-mulai pubertas kan udah bau keringet tuh, udah bau badan kan Jadi aku disarankan pakai ini daripada pakai deodorant Aku disini mohon maaf, bukannya aku ngejelekin deodorant Tapi deodorant itu buat aku pengalaman jelek aja Karena kayak waktu masih sekolah kan kalau pakai deodorant, terus langsung cepet-cepet pakai seragam buru-buru gitu kan Dan hasilnya tuh, baju-baju tuh mulai pada menguning gitu Dan itu bukan aku doang, aku notice temen-temen aku yang pakai deodorant Mereka juga bajunya jadi kayak agak kuning gitu guys Jadi aku beralih pakai ini karena dia ini nyarep keringet dan gak bikin basah Pokoknya tuh enak banget kayak segar aja gitu, kayak fresh gitu ketiak Enak aja ada kayak adem-adem gitu guys Dan juga dia itu wangi, dia pun wanginya dulu aku gak terlalu suka ya karena agak nyentrik gitu Tapi aku seneng sih dan ini tahan lama banget karena setiap aku mau jalan-jalan aku pakai ini Jadi kayak keluar seharian dan itu awet banget, gak basah sama sekali ketiak aku Bener-bener kering Tapi ini tergantung orang ya guys Karena aku juga bukan tipe yang keringat berlebih gitu Dan juga harganya terjangkau Ini sekitar Rp2.000-Rp3.000 Kayaknya sekarang ini segitu Dan kalian bisa temuin dimana aja Kayak di warung-warung itu masih banyak yang jual Terus juga di Alphamart, Indomart, kayak di Minimart, Carefour Pokoknya dimana aja, banyak yang jual, pokoknya gampang nemuin ya Kalau kalian belinya banyakan, kalian bisa tuangin ini di botol kecil Jadi lebih gampang aja cara pakenya Karena kayak aku gini, aku harus ngelipet Ngelipet terus Oh iya, maaf banget ya, aku tunjukin bungkusnya yang ini Karena ini sisa MBK terakhir aku Jadi mau gak mau, aku tunjukin yang jelek Ini aku bakal tunjukin bubuknya Ini kelemahannya sih Kalau bubuk ini, ini kelemahannya sih Jadi kayak berantakan gitu Kalau mau pake Kayak bedak biasa aja gitu guys Aku gak ketunjukin tuh Tuh kan, wanginya enak Oh iya guys, dan juga MBK ini bagusnya Dia itu gak bikin ketiak hitam Gak kayak deodoran, dia kan bisa membuat ketiak tuh lama-lama kulitnya berubah menghitam gitu kan Tapi kalau MBK ini, dia gak ngebuat ketiak hitam sama sekali Dan kalian bisa buktikan itu Karena udah banyak review juga yang aku lihat Yang pakai ini gak membuat ketiak hitam sama sekali Jadi kalian bisa coba ini Kalau kalian suka By the way, dia juga punya dua varian kayaknya Yang ini dan satu lagi yang silver Yang ini tuh dua-duanya ini fungsinya sama Cuma beda keharumannya aja Kayaknya yang silver itu wanginya lebih Lebih tajam gitu Dan ya, mungkin kalian juga bisa ceritain pengalaman kalian waktu pakai MBK Di komen di bawah ini Kalian bisa share gimana pengalaman kalian pakai MBK Kalian suka atau enggak Menurut kalian mempan atau enggak sih selama kalian pakai itu Kalau di aku sih, ini wanginya tahan awet banget Dan aku suka ini Karena ini juga produk lama Dan aku juga lihat ya Yang udah jari zaman dulu Yang kayak yang udah Mak-mak pakai ini Dan sampai sekarang juga masih bagus aja Gak ada efek buruk sama sekali Jadi menurut aku udah terpercaya banget And anyways, thank you for watching And see you in my next video Bye-bye